Pemirsa dan mengikuti News Update Berita 1 News Channel, saya Donny De Keizer. Mantan Kepala Korps Brimob Irjen Polisi Murad Ismail mendaftar sebagai Bakal Calon Gubernur Maluku di KPUD Maluku. Murad mendaftar bersama pasangannya Barnabas Nathaniel Orno yang masih menjabat sebagai Bupati Maluku Barat Daya. Murad Ismail dan Barnabas Nathaniel Orno mengantungi dukungan dari 8 partai politik yaitu PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura, PKB, PAN, P3, PKPI, dan Nasdem. Dengan slogan, Bayi Leo, mereka menekankan tujuan maju di Pilkada karena memiliki tekad menjadikan Maluku lebih baik, salah satunya dengan menekan angka kemiskinan. Saya konsum masih 2 tahun lagi, harus diingat semua termasuk orang Maluku semua tahu bahwa saya konsum masih 2 tahun lagi. Dan jabatan saya adalah jabatan yang paling strategi di Kepursian Republik Indonesia. Saya adalah dan korum 5. Kenapa saya tinggalkan ini semua? Karena tadi, nawaitu kita, saya merasa berdosa kalau saya tidak kembali membangun Maluku padahal kesempatan ini tidak ada 2 kali. Tunggu sampai saya pencin, saya tidak akan sehebat sekarang ini. Sekarang ini Allah SWT, Tuhan yang maya saya kasih saya kelebihan, network saya yang baik dengan seluruh pengusaha yang ada di Jakarta dan seluruh kementerian. Dengan ini saya akan kembali ke Ambon dan ini kesempatan yang baik untuk saya.